Halo guys, balik lagi sama aku, Wildan disini dan kali ini kita mau lanjutin game Crypto Bleed kita ya game yang simple but complicated simple itu karena untuk memainnya kita cukup klik-klik doang complicated itu karena bagi ya aku pemain baru dan tentunya kalian udah buka-buka game ini dari awal kita udah ngelihat banyak banget perubahan guys ya misalnya yang utamanya aja ya currency dari game ini yang dia pakai Crypto Bleed atau Skill Token untuk sekarang harganya itu ada di 800an dan kalau kita cek 30 hari ke belakang guys nah ini dia di tanggal 13an aja dia harganya 40, 29, bahkan ini 17 ribu dan langsung naik ke 2 jutaan gak sampai dalam waktu 1 bulan ya mungkin para player yang udah main dari start di harga sekian ya udah memiliki aset jadi puluhan juta ya guys ya mungkin dari investasi sedikit tapi ya itu cuma dalam beberapa hari aja ya harganya bisa turun lagi jatuh sampai 800 ribuan that's one thing dan perubahan lain yang kita lihat juga disini guys ketika kita baru pertama kali main inilah tampilan pertama kita untuk merekrut karakter guys tentu aja ini udah kita konekkan ke metamask yang udah ada jaringan binance nya oke untuk harga sekarang di skill 800 ribuan kita memerlukan 0,36 skill untuk mulai membuat karakter dan kemarin waktu aku pertama kali buka ini game harga skill tuh ada di 1 juta 200an dan dia memerlukan 0,19 untuk merekrut karakter aku juga research-research dan nyampe sampe ini discord ofisialnya dan disini pada tanggal 30 guys ya disini kita udah dapet info dari developernya kalau mereka itu menurunkan reward yang kita dapet guys itu karena juga dari penurunan dari merekrut dan pembentukan senjata kami juga sedang berusaha atau mencari untuk menyeimbangkan ekonomi dan hal-hal yang sekarang sedang naik turun ketika mereka sudah benar atau sudah teratasi kami akan mengembalikan reward ke keadaan semula yup that's it perubahan-perubahan yang ada di seputar game Crypto Blade satu hal lagi yang perlu kita sadarin kalau itu ada di game Crypto Blade adalah ini sistem yang namanya Oracle tujuannya sistem Oracle ini itu adalah untuk menyeimbangkan antara ya skill yang kita dapet dari combat skill yang diperlukan untuk membuat karakter dan senjata dengan nilai tukar dolar yang ada atau ya kalau kita sih ya di rupiah ya contohnya tentu aja udah kita alamin saat mau merekrut karakter pertama kita ya tentunya jadi aku kemarin waktu skill harganya di 1 juta 200 untuk membuat karakter itu diperlukan 0,19 skill nah ini kemarin turun jadi 800 ribu dan sekarang turun jadi 734 harga skill 732 dan skill yang diperlukan 0,39 ya tentu aja waktu kita kemarin di 1,2 juta disini perlu cuma 0,19 contohnya misalnya kemarin aku di harga skill 1 juta 200 itu skill yang diperlukan adalah 0,19 dikali 1 juta 200 secara nominal rupiah itu 228.000 untuk merekrut satu karakter dan sekarang skill turun jadi 732 yang diperlukan 0,3906 dikali 732 ya kurang lebih harganya per rekrut karakter itu disesuaikan diantara 200 sampai 300 ribu guys jadi artinya ya mau skill ini tinggi ke 2 juta mau skill ini turun ke 700 ribu nilai rupiah yang kita keluarkan untuk memulai game ini dan merekrut satu karakter itu nilainya sehampir sama satu hal tentang oracle ya kita minimal tau kalau sistem itu ada dan perubahan-perubahan harga yang terjadi itu memang diatur oleh sistem oracle sekarang kita masuk gamenya oke ini aku connectin dulu metamasku oke setelah connect kalau kita udah beli karakter pertama kita udah masuk tampilan seperti ini disini aku udah punya 4 karakter ya levelnya 1 sengaja gak aku mainkan biar kita bisa buat video ini guys ya dan satu senjata oke ini senjata elemen api bintang 4 yang aku beli di marketplace oke disini dia udah hanya diain ini earning calculator namanya guys oke disini kita bisa masukin karakter kita levelnya berapa bintang kita statsnya dan disini ada perhitungan dengan 1 karakter dan 4 karakter guys langsung aja kita tes dengan aku yang udah punya 4 karakter elemen api ya tentu aja levelnya 1 penambahan profitnya itu dari level 1 ke 10 terus 11 ke 20 terus 21 jadi nanti disini akan kita tingkatkan ya level 1 ke 11 ke 21 oke jadi contohnya ini aku punya elemen api dan elemen disini sama semua ininya guys gak ada yang spesial elemen ini dengan elemen itu level kita mulai dari 1 karena aku punya 4 karakter maka kita fokus ke hitungan yang ini untuk senjatanya aku punya senjata bintang senjata bintang 4 elemen api oke kita klik bintang 4 disini kita klik elemen api disini oke statsnya dia punya PWR 234 oke PWR 234 DEX 356 oke ini senjata kita ini karakter kita lalu kita klik aja calculate nah ini dia estimasi pendapatan yang bisa kita hasilkan guys jadi dengan 1 karakter itu dapatnya 0,67 per hari dengan 4 karakter bisa dapat 2,67 dolar pendapatan segini dengan ya level karakter kita level 1 dan untuk disini leveling itu gampang guys ya sekedar mungkin 1-2 hari kita udah bisa naik ke level 10 ke atas 3-4 hari mungkin udah dapat itu level 21-31 oke jadi disini pendapatan kita dengan level 1 kalau gitu kita contohkan pendapatan kita dengan karakter level 11 oke ini mulai meningkat di 4,5 ya mulai terasa guys ya kalau kita di level 21 1 hari 6 dolar ya dapat-dapat sekian 100 dolar sebulan I think it's good just for a game kalau kita level 31 oke 7 dolar sehari 231 dolar sebulan kalau perhitungan kalkulator ini benar ya aku rasa dapat segini sebulan itu udah worth it guys ya kalau kita nggak membanding-bandingkan sama game lain seperti AXIE Infinity contohnya tapi ya itu balik lagi ke kalian ya kalau kalian tertarik untuk investasi segini untuk saat ini di harga token skill yang lagi jatuh dan juga pengumuman developer yang memang menurunkan pendapatan inilah yang akan kita dapat oke itu dia cara penggunaan kalkulatornya oke kita balik lagi ke plaza nah ini aku punya 4 karakter api oke jadi disini kenapa aku pakai 4 karakter elemen api itu yang pertama saat rekrut karakter pertama kali elemen yang aku dapat itu elemen api guys 3 karakter berikutnya ini nggak forging ini beli di marketplace kenapa nggak forging itu karena biar aku dapat elemen yang sama nah kalau elemen kita disini berbeda-beda guys maka kita perlu senjata nah disini yang sesuai dengan elemennya nah memang bisa di pengalaman sebelumnya aku ada tuh senjata elemen air aku pakai dengan karakter elemen api memang bisa kita pakai tapi itu akan bermengaruh ke pendapatan dan juga bisa kemungkinan kalah guys karena elemen api dengan senjata elemen air itu nggak matching ya disarankan memang senjatanya sama karakternya sama sehingga reward yang didapat lumayan dan juga untuk battle-nya kita ya nggak kalah gitu guys dan satu lagi alasan kenapa elemennya sama jadi meskipun kita punya 4 elemen api kita cuma perlu 1 senjata elemen api guys bayangkan kalau kalian punya api air maka kita juga perlu supaya matching kita perlu senjata api, senjata air nilai investasi yang dikeluarkan cukup besar tapi dengan cara gini kita cuma perlu senjata dan itu cukup hemat oke kita hitung berapa investasi yang udah aku keluarkan untuk forging pertama kali itu aku keluar 0,19 skill untuk karakter berikutnya ini aku beli harganya di 0,36 dan 0,38 0,38 1,3 skill yang diperlukan untuk 4 karakter elemen api untuk senjatanya ini aku beli guys ya oke untuk senjata ini aku beli di sekitaran harga oke coba kita cek marketplace close, close weapon, start pinta 4 elemennya api yuk disini kita ada lihat harganya 0,71, 0,76 ya cukup murah mungkin saat aku beli kemarin gak di harga sekian guys ya ini harganya udah turun lagi kemarin aku belinya itu sekitar di 1,3 atau 1,5 ya kita hitung aja 1,5 jadi aku perlu 2,81 yang kalau kita kalikan dengan harga skill sekarang ini misalnya kalian mulai di harga ini 2,81 dikali 728 oke 2 juta nilai yang kita investasikan untuk 4 karakter elemen sama dan 1 senjata bintang 4 untuk pemilihan senjata kita juga bisa manfaatin ini earning kalkulatornya guys oke jadi sebelum kita membeli senjata oke contohnya aku elemen api tentu aja kalian bisa input aja elemen yang kalian punya misalnya air atau bumi oke disini misalnya kalian pengen beli nah ini ada senjata dengan harga 0,71 dia bintang 4 elemen api kita masukkan disini terus testnya kita buat DEX 271 STR 238 oke power bonus nilangin lalu kita klik calculate nah ini kita dapat segini dengan senjata yang ini kita punya potensi penghasilan segini oke naikin levelnya misalnya oke untuk level karakter lega 1 dengan senjata ini kita punya potensi penghasilan segini per hari dan segini per bulan kalau untuk belanja karakternya itu kita nggak perlu tulusnya juga kita tinggal klik brush karakter pilih elemennya apa ya levelnya kalau kalian mau level langsung 2131 bisa tapi karena leveling disini mudah dan kalau sabar aja beberapa hari juga naik sendiri disini karakternya udah muncul nah ini harganya ada 0,45 0,46 0,43 tinggal pilih aja 3 karakter dengan elemen yang sama dengan yang kita forging pertama kali dengan cara ini kita punya 4 karakter elemen yang sama dan 1 senjata bintang 4 dengan elemen yang sama dan keempat karakter tadi bisa kita pakaikan dengan 1 senjata aja nah sekarang kita masuk ke seberapa kita bisa menghasilkan dari game ini oke kita balik lagi ke earning calculator ini levelnya 1 elemen api senjata bintang 4 api EWR 234 oke dex 356 dengan karakter level 1 aku akan mendapatkan menurut kalkulator ini 2,36 dolar per hari jadi ya kita tes aja tapi disini kita not dulu biar clear aku akan memasukkan disini tentu aja ketika battle kita akan terpotong saldo dari gas fee akan kita hitung juga berapa gas fee yang dipotong disini aku punya 0,1848 skill tokennya aku ada punya sangat-sangat sedikit disini guys oke kita note lagi supaya kita bisa menghitung secara detail ini modal awal kita dan langsung aja kita play the game memainkan gamenya kita ke combat oke disini kita bisa pilih karakter kita ini stamina aku udah full semua 200, 200 per 4 karakter kita pilih 1 karakter disini stamina yang digunakan per fight kita bisa pilih 40 jadi kalau kita battle pakai 40 kita bisa 5 kali battle tapi disini kita bisa pilih juga 80, 120, 200 nah kalau kita pakai stamina 200 kita cuma sekali battle aja tapi rewardnya mungkin lebih tinggi kalau disini aku pakai 80 aja aku akan pakai 80, 80, dan 40 oke let's go kalau gitu kita pilih karakter yang ini senjata aku punya 1 kita pilih ini stamina juga bisa kita ubah disini aku pakai 80 aja oke disini kita pilih lawannya misalnya aku akan melawan karakter api aja oke klik fight konfirmasi metamask ya disini memang dibilangnya 0,0025 tapi real time nya kemarin aku test itu cuma 0,0008 disini klik aja confirm dan ya kita tunggu sampai hasil pertarungannya selesai hasilnya udah keluar kita menang dan kita menghasilkan 62 XP dan 0,009 skill oke jadi itu aja cara mainnya jadi aku akan habiskan dulu semua stamina yang ada disini kemudian kita hitung berapa yang aku dapat oke jadi disini aku udah menyelesaikan semua battle nya lalu kita cek saldo BNB kita 0.1782 kita balik ke note kita cek saldo skill kita di 0.1198 lalu kita kurangin berapa BNB yang terpakai dan berapa skill yang dihasilkan disini kita mengeluarkan biaya gas fee 0,006 BNB kita mendapatkan skill 0,0843 skill oke kita kalikan rate masing-masing dan ya inilah yang kita dapatkan guys skill 61 BNB gas fee 31 berarti kita untung 30 ribu kita balik lagi ke earning calculate disini dia menyatakan 0,2,59 dollar guys ya sekitar disini 37 ribu katanya tapi kita dapatnya 31 ribu ya harganya kira-kira main di sekitar 30an ini guys ya hasilnya memang sedikit lebih rendah tapi dari sini kita bisa menemukan kalau earning calculator ini bisa dipercaya karena hasilnya gak akan jauh-jauh dari yang dia sebutin dan tentu aja penghasilan kita dengan main game crypto bleed ini ini masa-masa dimana memang sedang jatuh-jatuhnya gitu guys ya memang developer menyatakan kalau penghasilan dikurangkan dan harga skill juga jatuh ke 700 ribu so bagi aku ini masih world 8 bagi kalian ya balik lagi ke research kalian masing-masing ke budget kalian, ke hasil yang kalian dapatkan dengan dari sini ya kalau memang menurut kalian ini world 8 bagi kalian ya silahkan tapi kalau bagi kalian tidak ya it's okay masih banyak game yang lain aksi juga masih prospek satu hal lagi terakhir dan ini mengenai leveling oke tadi kita udah main guys ya udah main abisin 200an energi lalu kita disini kita claim XP nya sekaligus jadi kalau belum kita claim dia belum masuk ke experience kalau gitu kita klik XP disini nah disini dia kena gas fee juga oke disini kita klik confirm aja kita confirm lagi kita lihat disini ini dia langsung guys yang ini ke level 17 yang ini ke level 12 ke level 12 ke level 13 dan that's it levelingnya cukup mudah so that's it for today video like kalau suka videonya dislike aja kalau gak suka kita jumpa lagi di video selanjutnya bye bye